Intro Hasil pertandingan timnas Indonesia U22 vs Lebanon U22 Diuji coba timnas Indonesia jelang SEA Games 2023 Kick off timnas Indonesia U22 vs Lebanon dimulai Peluit sudah dibunyikan wasit Farik Hitaba Timnas Indonesia U22 mengenakan kostum warna merah, celana merah Kaos kaki merah sementara Lebanon pakai kaos putih, celana putih, kaos kaki putih Hingga menit kedua jalannya permainan timnas Indonesia U22 Mencoba menguasai permainan dengan memainkan operan bola-bola pendek Di menit kelima, penyerang timnas Indonesia U22 Jean Keller Schroer Mengancam pertahanan Lebanon lewat tusukan dari sisi kiri pertahanan lawan Namun, umpan silang Jim Kelly gagal dimanfaatkan oleh Titan Agung Pada menit ke-7, Lebanon sudah melancarkan serangan kepertahanan Indonesia lewat umpan direct Namun, bola gagal digapai oleh penyerang Lebanon Mohamed Mahdi Sabah Dan pada menit ke-8, timnas Indonesia U22 mendapatkan peluang emas lewat gelandang Muhammad Taufani Namun, tendangan Taufani masih melambung di atas Mister Gawang, Lebanon Usai meneruskan umpan silang mendatar dari Rizky Rido Sementara pada menit ke-12, pemain sayap Indonesia Mohamed Andi Harjito Mencoba melepaskan tembakan dari luar kotak penalti Lebanon Namun, tembakannya masih dapat diblock pemain belakang Lebanon dan hanya menghasilkan sepak pojok Pertandingan timnas Indonesia U22 versus Lebanon kembali berlanjut usai water break Hingga menit ke-29, skor masih 0-0 Pada menit ke-38, Lebanon mendapatkan peluang lewat tendangan bebas setelah Mohamed Haidar dijatuhkan Komang Teguh Namun, tendangan bebas Haidar ke arah jantung pertahanan Indonesia masih dapat diantisipasi lewat sundulan Komang Teguh Dan hingga berakhirnya laga, tak ada gol yang tercipta Skor 0-0, bertahan sampai turun minum